Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Game TV Official Di video kali ini saya akan tunjukkan ke kalian cara pasang watermark pada keycam secara otomatis Dan cara ini bisa digunakan di semua versi keycam ya teman-teman Dan ini secara otomatis Jadi kalian begitu jepret di keycam maka secara otomatis akan tampil untuk watermarknya Contohnya seperti ini langsung kita praktekkan ya Oke Nah seperti ini teman-teman sudah berhasil ya Shoot on Google Camera Kemudian disini ada juga untuk tampilan waktunya ya atau timestamp secara otomatis Oke Yang seperti ini ya Namun sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe nya ya teman-teman Agar channel ini terus berkembang lagi Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya melakukan upload video terbaru di channel ini Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama kalian download dulu ya untuk apk nya Untuk apk nya namanya shoot on stamp Disini saya hapus dulu ya teman-teman Biar teman-teman memahami urutan-urutan cara install nya dari awal Oke untuk selanjutnya langsung saja kita download ya untuk apk nya gratis bisa di download di playstore Ketik aja shoot on ya teman-teman Shoot on seperti ini Lalu pilih yang ini ya yang orange Untuk developper nya master apps lab Kemudian kita install ya untuk apk nya cukup kecil yaitu hanya 9,7 MB dan ratingnya cukup bagus ya 4,3 Dan untuk komentarnya disini juga cukup bagus Oke langsung kita install Untuk install nya seperti biasa ya kalau sudah langsung saja dibuka Ditunggu prosesnya ya Oke karena ini versi gratisan maka ada iklan langsung di skip saja Kalau muncul seperti ini langsung izinkan saja ya teman-teman izinkan kemudian oke Nah tampilannya seperti ini Nah ini yang pertama langkah yang pertama yang ini jangan lupa dicentang ya Ini dicentang kemudian kita pilih logo teman-teman disini untuk logonya ada banyak banget ya Nah seperti ini bisa dipilih sesuai selera oke Ada logo seperti ini kemudian ada Xiaomi, Motorola, LG ya Samsung Kemudian ada Realme, ada Oppo, ada Vivo Jadi ada banyak banget disini Silahkan dipilih ya Saya coba menggunakan yang ini Atau kalian bisa menambahkan secara manual ya Di sini kalian bisa mendownloadnya ya teman-teman Nanti di akhir video akan saya praktekan untuk custom logo ya Kita download di Google nanti Oke saya yang pertama menggunakan yang ini ya Saya mau coba menggunakan yang logo G ini Google ya Oke kalau sudah logonya sudah berubah ya Kemudian selanjutnya ke bawah ya Di bagian shoot on Nah ini kita kasih nama ya Device kita Atau terserah kalian ya Di sini saya tulis Shoot on Google Camera aja ya Google Camera Atau device kalian Misalkan Redmi Note 10 atau Redmi Note 8 Atau Realme Realme 6, Realme 7 dan lain sebagainya Oke disini saya tulis Google Camera Lalu disini your name ya Ini nama kita Kita tulis disini Atau terserah kalian Disini saya ketik Game TV Official ya Oke kemudian kita centang Kemudian di bawahnya ada menu lanjutan Nah disini kita bisa atur posisinya teman-teman Yang atas sendiri ini untuk posisi Nah ini untuk preview nya ya Ini seperti ini Atau kita bisa rubah di atas Jika bisa Nah seperti ini Top right ada disini teman-teman Kemudian top left ada di pojok Kanan Eh pojok kiri atas ya Kemudian Button red Ini kebalikan dari yang awal tadi Ada di sebelah kanan dan Untuk time nya ada disini Oke Saya pakai yang ini aja yang umum ya Yang bottom left Kalau sudah langsung dicentang Kemudian Ini Untuk ukurannya Kalian bisa sesuaikan saja Disini saya pakai yang terkecil ya Pakai yang paling kecil Kemudian Ini untuk Font nya Untuk font nya ada banyak banget disini Kalian bisa Kita pilih sesuai selera Untuk font nya ada banyak ya Saya coba yang ini aja Oke Coba kita lihat Ini kalau kita mau lihat preview nya Ada disini ya teman-teman Yang gambar mata ini Nah seperti ini Ini font nya sudah berubah Oke Juli clan Langsung di Skip aja Kemudian disini kita bisa Merubah warnanya ya Warna font nya Bisa dirubah sesuai selera Oke disini Saya tetap menggunakan Warna aslinya ya Yaitu warna putih Oke seperti ini ya Cukup Kemudian Selanjutnya Ini untuk Time stamp nya Atau Untuk waktunya ya Ini bisa kita tampilkan Bisa enggak Terserah kita Kalau kalian mau menampilkan Waktunya Ini di centang ya Seperti ini Kalau kalian hanya ingin menampilkan Watermark nya saja Ini enggak usah di centang Kalau mau menampilkan waktu Ini harus di centang Dan disini Format nya ada banyak ya Terserah kalian Mau pakai yang Seperti apa Untuk standar nya seperti ini Ya Tanggal Bulan tahun Kemudian Waktu Oke Kemudian disini ada Ukuran font nya ya Standar nya pakai 7 Dan ada Warna juga Oke Selanjutnya Langsung Kita tes ya teman teman Nah untuk menggunakan Untuk menggunakan nya Langsung saja kita Klik yang ini ya teman teman Yang ini Yang Logo nya Gambar Kamera ini Kita buka saja Nah disini dia akan Muncul beberapa Pilihan kamera Yang mau kita pakai ya Jadi disini ada 1 2 3 4 Ada 4 gcam ya Terserah Kalian mau pakai gcam Apapun Semuanya bisa digunakan ya Saya coba Menggunakan Nikita 20 Oke Saya coba Shoot ini ya Oke Ditunggu Proses HDR Oke Sudah selesai Nah cap Berhasil Ditambahkan Ini artinya Sudah selesai Kita coba Lihat hasilnya Nah Sudah muncul Teman teman Nah seperti ini ya Shoot on Google kamera Gak kelihatan karena Ini warnanya putih Coba Cari warna yang lain Nah coba ini Biar kelihatan ya Nah seperti ini Oke Oke Cap Berhasil Ditambahkan ya Kita coba Lihat Hasilnya Nah Seperti ini Teman teman Jadi Watermarknya Sudah muncul ya Dan Di sebelah Kanan sini Ada Untuk Time stampnya Atau Untuk Stample Waktunya Jadi Diambil 28 Juli 2021 Jam 2.14 Dinihari Oke Oke Sekarang Coba kita Custom ya Untuk Logonya Logonya Bisa kalian download Kalian bisa download Logonya Dan Kalian tambahkan Disini 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 Saya Contohkan Saya mau download Logo google Ya Ketika Jadi Google.com Nah Seperti ini Kalian cari Google logo Atau Apapun Yang kalian Mau Disini Saya Contohkan Yang Google logo Saya mau Mengen Logo google Yang Ada Warnanya Dan Pilih Yang Transparan Oke Kemudian Kita Download Ya Saya mau Download Yang Ini Oke Download Yang PNG Boleh Atau Yang Icon Bebas Kalian Mau Pilih Yang Mana Oke Saya Pilih Yang PNG Kemudian Kita Download Oke Sudah Selesai Kemudian Coba Kita Terapkan Ya Nah Disini Teman Di bagian Logo Sini Ya Kemudian Kita Klik Tombol Plus Ini Kemudian Nah Ini Di folder Download Ya Sudah Muncul Ini Logo Yang Barusan Kita Download Tadi Nah Seperti Ini Sudah Masuk Ya Kemudian Kita Centang Oke Kita Coba Ya Ini Menggunakan Gcam Versi Yang Lain Ini Gcam PSG Eh Sorry Ini Gcam Arnova Teman Teman Kita Coba Masih Proses HDR Ya Oke Cap Berhasil Ditambahkan Ya Nah Seperti Ini Sudah Muncul Nah Gampang Banget Ya Teman Kalau Kalian Gak Mau Menampilkan Temenya Kalian Bisa Non Aktifkan Caranya Disini Ya Kemudian Dead End Time Ini Gak Usah Dicentang Maka Dia Yang Muncul Hanya Watermark Saja Tanpa Tem Oke Saya Kira Cukup Sekian Teman Teman Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Juga Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh